Gubernur DKI Jakarta memastikan evaluasi triwulan pegawai negeri sipil sudah mulai berlangsung saat ini. Kamis 8 Januari 2015 di Gedung Balai Kota Jakarta, pria asal Banka Beritung ini menjelaskan, laporan masyarakat turut jadi acuan untuk memutuskan pencopotan PNS. Masuk akal, copot. Saya sudah bilang bisa nggak salah, orang fitnah. Bisa aja, diarin aja salah copot lebih baik. Tingkatan sanksinya gimana nanti, Pak, dari hasil evaluasi? Distaffin aja. Kamu kalau begitu turun staff, kamu mau naik lagi nggak susah lho. Karena giliran yang mau masuk ke SLM kan ngantrinya banyak. Nah begitu nanti ditopot dari staff, nanti sudah susah dia mau naik. Hasil lama. Kebijakan evaluasi per tiga bulan PNS ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas PNS. Ahok menilai penempatan golongan dan jabatan PNS banyak yang tidak berbanding lurus dengan prestasi. Sementara PNS yang berkinerja bagus justru tak mendapatkan posisi yang layak. Terima kasih. 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 Terima kasih.